Banyak sekali orang yang membutuhkan jasa asisten rumah tangga ya, terutama menjelang lebaran atau idul fitri. Ini justru ada peristiwa tragis yang dialami seorang asisten rumah tangga di Denpasar, Bali. Seorang asisten rumah tangga disiksa majikan, adik tiri korban, dan satpam hanya karena tidak menemukan bunting. Ya ini sepele sebenarnya persoalannya. Dan korban yang mengalami luka parah akibat disiram air panas memilih kabur dan melaporkan kasus ini ke polisi. Seorang asisten rumah tangga bernama Eka Febrianti mendapat penganiayaan yang dilakukan majikan, adik tiri korban, serta satpam yang juga bekerja di sana. Dengan ditemani kuasa hukumnya, perempuan 21 tahun asal Jember ini melaporkan kasus penganiayaan yang menimpannya ke unit perlindungan perempuan dan anak Polda Bali. Peristiwa terjadi pada 7 Mei lalu, di mana penganiayaan dipicu lantaran korban tidak bisa menemukan bunting yang hilang di rumah majikannya. Majikan korban pun kesal, kemudian dengan dibantu dua orang lainnya, ketiganya tega menganiayanya dengan menyiramkan air panas ketubuh korban. Mendapat ancaman penyiraman kembali, korban nekat melarikan diri dengan melompat pagar dan bersembunyi di tempat temannya di kawasan Nusa Dua Bali. Korban sempat mendapat perawatan di Puskesmas, namun karena terkendala biaya, ia pun memilih untuk melakukan rawat jalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Panci besar tuh yang dua kali menganu air, penuh dari kepala, ditetesin, cuman gara-gara gunting itu ada kayak gitu. Tak butuh waktu lama, tim busur ditreskrim Mumpolda Bali menangkap ketiga pelaku penganiayaan. Ketiganya yakni majikan korban DMW, adik dari korban SYA, dan satpam rumah KED. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa dispenser, kompor, panci, hanger, serta galon. Saat ini ketiga pelaku penganiayaan masih menjalani pemeriksaan. Dari Denpasar Bali, Wayan Handi Kurnia untuk CSI RTV.